Hai kembali di Usabsur channel, di video kali kita bakal review server lagi nih cuy Udah lama banget gue gak review server dan ini ada server bagus lagi Sebenernya gue udah pernah review juga ini server Dan ini ada update dari server ini yang lumayan mantap cuy Oke untuk nama servernya itu adalah Prometheus.my.2 dengan port 19.132 Dan server ini itu bisa dimainkan di Minecraft Battle Edition maupun Java Edition cuy Dan disini gue pake di Java Edition ya Bagi kalian yang pengen join di Minecraft Battle Edition itu juga bisa atau MCPA lah Mau kalian main di AP ataupun di laptop ini server support gitu Dia antar platform cuy Nah disini gue bakal nge-review server ini kayak gimana sih kerennya server ini Oke untuk server ini itu adalah server survival yang punya bermacam fitur guys Nah disini ada warp list kita coba liat Nah ini adalah beberapa warp nya atau semacam survival nya Disini ada war selection, ada credit area, war zone dan juga black market Kita untuk ini nanti di akhir aja kita coba liat Kita disini dulu ada daily reward Jadi daily reward ini dia tuh terbagi menjadi 3 ada daily reward, weekly reward dan juga monthly reward Kita coba cek disini karena gue belum ada ambil ya kan Kita ambil semuanya Oke ini kita dapat menggacau untuk daily reward nya Oh iya ini kita dapat tombak zilong guys Dan panah mia Oke kita dapat sebuah golden apple Lumayan lah, not bad Nah disini kita Alhamdulillah Sorry guys Nah disini kita lanjut ke daerah sini ada yang namanya rank list Nah disini ada bermacam rank Nah kalau misalnya kalian udah main server ini dan asik kayaknya nih server guys Nah pengen nyobain fitur-fitur lengkapnya kalian bisa beli rank nya cuy Mulai dari harga 20 ribuan aja kalian sudah bisa mendapatkan banyak banget benefit Contohnya ini ada common fly kalian bisa terbang tuh ada unlock smile projectile Ada bypass chat cooldown dan berbagai macamnya Banyak banget cuy fitur-fiturnya Dan paling mahal atau kalian bakal dapat unlock semua fitur-fiturnya Kalian bakal jadi dewa kayak kalian tuh bakal jadi owner gitu disini tuh Kalian bisa upgrade ke legend disini kalian bisa game SP Atau game spektator gitu cuy Semua fitur dari MVP++ kalian dapat Terus bisa teleport, fireball, pay wader Atau kalian bisa jadi dewa angin Dewa angin, dewa kipas Kalian bisa mengendalikan cuaca gitu Kalian bisa buat hujan Kalian bisa gak hujankan atau weather clear gitu Dan berbagai macam ini Banyak banget fitur-fiturnya cuy Dan disini juga ada kayak fitur dari Clustial Eh ada yang mahal lagi itu Clustial cuy Terus ada fitur dari Emperor Ada lagi yang paling mahal Iya ternyata yang paling mahal itu udah 500 ribu guys Itu kalian bakal jadi owner lah gitu Kalian 500 ribu auto jadi owner server ini guys Gue pake inilah Tombak Zilong guys Kecingan gue pake tombak Zilong tuh D Tetapi tidak kejam Ya ada satu lagi ya betul Berlutut Tidak akan Nah disini kita ada daily case Di daily case ini ada kayak Too easy Oh ini daily case nya Yang paling mudah sampai yang paling Beda-beda ya Ada yang too easy Namanya ada big baby dan aquaman Di too easy ini kalian harus Meng-submit 16x Atau mungkin mengambil 16x Itu kalian bakal dapet reward quest token Dan ini juga kalian dapet quest token Kill 2 gas Ini juga dapet quest token dari kill 3 elder guardian Nah begitulah Kalau di aquaman tuh kayaknya kalian harus crowd cuy Oke disini ada fold Nah di fold ini itu kalau kalian misalnya upgrade rank yang agak tinggi Kalian bakal dapet lebih dari 1 fold Nah disini gue cuma dapet 1 fold sih dikasih Oh by the way disini gue rank gue eksklusif itu youtuber Kita lanjut disini untuk skills Statistik Nah Makin sering kalian main disini Kalian bakal dapet upgrade skillnya cuy Tiap level makin banyak levelnya Itu kalian bakal dapet benefit Kayak muka nambah strength Atau nambah efisiensi dan lain-lain gitu cuy Jadi kalau kalian makin sering main disini Kalian bakal dapet level Di level ini Di level skill ini kalian bakal dapet banyak benefit nya gitu Nah disini gue lupa di badut Ini Oke Nah di badut ini kalian Makin sering kalian main di server ini Kalian bakal dapet reward Contohnya yang paling di level 1 itu Kalian bakal dapet uang itu sebesar 750 dollar sih Dan yang paling tinggi itu ada level 21 Kalian bakal dapet additional heart 30 ribu duit 30 koin Dan 55 XP Jadi kalian Cuman main ini aja Kalian udah dapet reward gitu cuy Jadi Untuk server ini rewardnya lumayan banyak Makin sering kalian main Makin banyak kalian dapet reward cuy Nah ini pet gue nih Cara ganti pet nanti kita coba gacha nanti cuy Nah disini Dari sono kan kesini Di sini itu kita ada yang namanya Chef Master Nah di Chef Master ini ada cooking pot Dengan harga 10 ribu Oke gue kurang tau juga cooking pot Kalau kalian pengen nyoba disini Mungkin kalian bakal dapet makanan yang kayak gini nih Tuh dapet bakso bakar guys Nah disini juga ada NPC Tapi gue gak tau ini fungsinya apa Oh ini kalau kalian misal kebingungan Apa yang mau kita coba ini Tuh banyak tuh Nah kalian bisa baca aja sendiri Ini untuk helpnya Mungkin NPC untuk memberi tau kalian Cara bermain disini guys Wih liat tuh pemandangannya guys Waduh Kita fokus ke Review lagi Nah disini ada spawner shop Nah disini ada beberapa spawner shop Dengan harganya Mulai dari 200 ribu 250 300 ribu 700 ribu Oh my god Ini ada blaze spawn Jadi kalau kalian ngerasa males gitu Untuk nyari spawner Kalian bisa beli aja cuy Kalau kalian kaya Kalian mampu beli rank Terus kalian mampu beli duit Gitu cuy Kalian bisa Beli aja ini blaze spawner Itu kalian auto jadi sultan guys Disini juga ada kayak Apa tuh Kita coba liat Nah disini ada trader area Apa nih cuy Dikasih Jadi tradean muslim Oke ini kaya trade area Kita coba liat disini Nah ini ada Fledging Fledger Nah disini kita bisa menukarkan Sebuah katana Macam-macam model katana Dengan harga 60 emrak Karena disini gue gak punya apa-apa Jadi yaudah Kita makan apel dulu Nah disini lanjut ada Sebuah spawner Ngeser spawner Ada black skull Ada ini Ada itu Disini Terus ada ini Windy apa nih bang Sampai ke windy Emang sultan gitu cuy Harganya Kalian bisa menukarkan Sebuah item ini aja Item ini kok gak ada gitu Dengan Reforged Crystal Terus ada ini lagi Ini ada Inti slime Nah kalian bisa cari Mahkota slime Dan inti slime Kalian dapat sebuah Spore bone helmet Gue nyari ini Gatau dan kalian bisa tanya aja Sama owner Oh my god Ini apa guys Kuyang cuy Nah disini kita kembali Tempat yang paling gue suka Apa itu apa Kita mencoba Gatau ini Nah ini ada shop Mungkin untuk Key Shop Key crit Nya Tuh ada Crit key Nya Membeli Membeli barang-barang Kalian bisa disini Membeli kebutuhan crit Nah disini kita bakal coba Gue dapat Dikasih admin Abis ya Nah disini kita bisa coba Ada yang Legendary weapons Nah kita coba dapat apa nih Oke Wih ini ternyata yang Senjata-senjata Epic gitu guys Oke kita dapat apa ini Gatau gue coba Tapi kayaknya gue pernah Nyobain yang ini Ah jadi Hur Buset Apa ini Semoga saya Kita dapat yang Tadi itu Gengi sih Kita dapat Golem gitu Jadi Golem tanah Jadi Bobo boy Nah dapat apa tuh Perlengkapan P3K Esther basket rabbit Coba Mana ini cara pake Gatau deh Terus kita di Ancient Create Dapat apa ini Wih Just want Run out From ancient Create Oh Satu lagi Apa cuy Ah gak Keren sih Pg tinggi Ini paling keren Terus ada Armor Create Kita coba Oke Dapat Apa ini Gatau Sampai Ini bisa Lari-laju Kita nih Buset Keren Wih keren Banget cuy Dan terakhir Itu ada Patch Kita coba Itu patch Gua tadi Nah nanti Kita bakal Coba Cara pake Patch Nya nih Kalau misal Kalian udah Beli Patch Atau beli Coba Create Patch Dan dapet Patch Gimana Gimana sih Caranya Buat Ambil Patch Nya Kita dapet Apa tuh Kayak Sapi Caranya Kita Patch Nah disini Banyak nih Kitsune Wah ini Maksudnya Kita belum dapet Guys Ada Kitsune Coba Coba Tapi disini Kayanya Gak ada Yang namanya Kitsune Sapi Mung Guys Yaudah Kita ganti Apa enggak Ganti Coba Kita ganti Yang lebih Imut Mana yang Imut Ini kayaknya Ngimut Nah Imut kan Nah ini adalah Sekilas pemandangan Dari lobby Server ini Keren kan Wih ini Apalagi nih Mantap Banget Oke disini Selanjutnya Kita bakal Coba Di Denjen Di Denjen Ini Masih Satu Yaitu Adalah Slime Cheat Tadel Oke kita coba Masuk ke Slam Cheat Taden Dengan Menggunakan Kekuatan Golem Kekuatan Panah Kekuatan Zilong Wih Wih Bentar Wih What the heck Sakitnya Cuy Oh my god Apa itu Nah Black Apple Sehat Berguna Wih Bo 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 Kita pakai Suman Golem Dong Apa ini Cuk Buset Langsung Meninggal Cuy Oke disini Kita langsung Coba Untuk War Blizz Kita coba Untuk Create Area Ini Kayak Gimana Oh ini Di Create Area Home Nah kalau Kalian Pengen Kembali Kalian Bisa Klik Home Nah Kalian Masuk Ke Lobby Awal Cuy Terus Di War Zern Ini Dimana Oke Aron Oh ini Kayak Tempat PvP Arena Gitu Guys Aron Kita Coba Keluar Mati Gini Enggak Napa Kita Nih Guda Lari Laju Nih Oh ini Kayak Ya Emang Kayak PvP Gitu Dan Tempat Oh my God Keren Banget Cuy Kita Ke Home Lagi Disini Ada Juga Black Market This Warp Doesn't Exis So Jadi Ini Masih Perbaikan Belum Ada Guys Ini Apa Nih Kita Dapat Epic Create Oke Kita Coba Guys Nah Epic Create Apakah Kita Mendapatkan Sebuah Kitsune Kitsune Lagi Oke Kita Dapat Ender Pearl Kita Bisa Teleport Guys Gue Teleport Sini 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 Oke Kita Bakal Coba Di Warp Nya Di Warp Nya Ini Ngelegah Oh My God Jaringan Gue Nih Disini Ada Arcania Ada Zepairos Ada Interval Realms Dan Ada Abyss Realms Kita Coba Dulu Di Arcania Nih Apa Nih Kayaknya Overworld Biasa Sih Oke Disini Kita Coba Teleport Ke Son Berlebih Cepat Guys Oh Ini Kayak Custom Bahaya Oh My God Keren Banget Ini Server Cuy Tuh Kalian Bisa Lihat Custom Bayam Dari Mushroom Bayam Cuy Tuh Oke Jadi Untuk Di Arcania Itu Semacam Custom Bayam Oke Lumayan GG Kita Ke Home Oke Disini Kita Coba Ke Zepairos Kalau Tadi Itu Custom Bayam Apakah Ini Custom Bayam Juga Atau Gimana Oke Kalau Di Zepairos Ini Ya Kayaknya Ini Untuk Yang Gak Custom Bayam Kita Pake Ksatria Kegelapan Nah Kalau Kalian Pengen Coba Yang Gak Ada Custom Bayam Kalian Bisa Coba Yang Di Zepairos Tadi Nah Nah Itu Dia Malah Baywan Berdu Malah Baywan Sama Dia Oke Kita Ke Home Selanjutnya Itu Ada Di Infernal Reims Kayaknya Ini Reims Nether Nether Biasa Kan Oh My God Ya Ini Di Nether Biasa Nih Jatuh Apa Itu Kebakar Tolong Tolong Black Apple Black Apple Oh My God Apa Gas Oke Ini Di Nether Ya Kita Lanjut Terakhir Ya Yaitu Dm An Bukan N Namanya Apa Tadi Abyss Realm Nah Di Abyss Realms Nah Disini Untuk Penampakan Dari Abyss Realm Nya Sangat Amat Ngeri Guys Dengan Kekuatan Dream Kita Harus Kesana Gak Kelihatan Cuy Ini Sender Gelap Nah Kita Nyampe Kan Nah Ini Untuk Di Abyss Realms Nya Itu Di DN Oke Jadi Ya Gitu Jadi Kita Closing Cuy Oke Guys Jadi Sampai Disini Untuk Review Server Ini Lumayan Menarik Untuk Dicoba Karena Fiturnya Lumayan Banyak Cuy Mulai Dari Custom Biom Dari Item Item Yang Keren Begini Ada Beginian Tuh Begini Ada Senjatanya Begini Mantap Banget Wajib Dicoba Kalau Kalian Betah Kalian Bisa Pake Atau Beli Rank Yang Sangat Murah Kalian Sudah Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Tuh Wajib Bo-bo-bo-boi Tanah Minggu Bo-bo-boi